Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Sekilas mari kita bahas kuburan masal namun kuburan pesawat bekas Amerika. Komplek pemakaman di Tucson, Arizona, Amerika Serikat AS ini bukanlah sembarang tempat pemakaman. Tak akan ada nisan di sana. Yang ada adalah bangkai pesawat tempur. Komplek pemakaman yang bergelar The Boneyard, sebelum digelari The Boneyard, area pemakaman di Tucson, Arizona ini tidak bernama. Tempat ini hanya dikenal sebagai salah satu fasilitas milik Aerospace Maintenance and Regeneration Group. Menurut pejabat, The Boneyard menyimpan 4.200 pesawat tempur dan 40 alat transportasi udara lain. Pemandangan ribuan pesawat tempur yang berbaris rapi. The Boneyard bukanlah pemakaman misterius. Keberadaan area pemakaman ini sudah diketahui 60 tahun lalu. Ukurannya yang super besar. Pesawat-pesawat saksi. Sejarah ini membentuk barisan rapi seperti sengaja dikelompokkan menurut jenis dan unit. Kehadiran pesawat-pesawat ini semakin menarik karena diyakini pernah digunakan pada Perang Dunia II. Ya, area The Boneyard, Davis Mountain Air Force, base memang dibangun pada Perang Dunia II. Pesawat-pesawat ini sengaja diparkir di Tukson sebab daerah ini lebih tinggi dari kawasan lain. Selain itu, Tukson memiliki tanah gersang sehingga pesawat lebih mudah meluncur. Tanah gersang sanggup meminimalisasikan kerusakan pada pesawat, tutur pejabat militer AS. Dia menambahkan, dataran Tukson mengandung tanah liat yang disebut, Kali C. Kondisi ini memudahkan pilot untuk mendaratkan pesawat tanpa merusak jalur pendaratan. Antara ribuan pesawat yang terparkir, tampak pesawat tempur jenis B-52. Pesawat bersejarah ini pernah mengangkut pasukan pengeboman saat perang dingin berkecamuk. Sejak 1990, pesawat B-52 berhenti mengudara. Dan juga lusinan pesawat tempur F-14 yang dinonaktifkan sejak 2006. Pesawat ini tidak asing lagi bagi pecinta film, khususnya mereka yang menyukai film Top Gun. Nama The Boneyard termasuk Tenar. Ribuan pesawat tempur untuk memastikan kondisi mesin dan kelayakan terbang. Sebagian besar memang sudah tidak layak terbang dan berhak menghuni satu kaveling istimewa. Sebagian lainnya masih diperbaiki dan terus diperbarui mesinnya. Mulai dari pesawat kargo yang sangat besar hingga pesawat pengebom, kargo Hercules, A-10 Thunderbolt dan pesawat tempur F-14 Tomcat yang terkenal di Top Gun. Beberapa di antara pesawat itu tak memiliki sayap dan hidung, karena telah dibongkar. Menempati tanah seluas 2.600 hektare, The Boneyard sudah digunakan untuk menyimpan pesawat tempur sejak tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kuburan itu sering menjadi latar tempat syuting film, acara televisi ataupun video musik. Terima kasih telah menonton!